Salah satu pedagang sembako di pasar besar kota Malang, Sulis, menyebut awet mahalnya harga telur baru terjadi kali ini. Sudah satu bulan harga telur ayam tak kunjung turun. Kini harga telur masih 30 ribu rupiah per kilogramnya. Harga pakan yang mahal menjadi alasan peternak penyebab telur mahal. Karena harganya masih tinggi, Sulis pun mengurangi stok telur ayam di kiosnya. Karena jika biasanya sehari ia bisa menjual hingga 20 kilogram telur, kini turun hingga 50 persen. Hanya 10 kilogram telur bisa terjual perharinya. Telur sekarang berapa mbak? 30. 30 ini udah berapa lama mbak? Nggak turun-turun harga telur? Sudah satu bulanan tetap aja. Apa sih mbak alasan peternak mbak kok nggak kunjung turun harga telur? Kan lama banget juga ya. Ya katanya nggak ada barangnya gitu, stoknya habis gitu. Mbak, apa dampaknya ke penjualan telur di lapak mbak ini? Ya nggak menurun ya, soalnya mahal lah orang mau beli ya. Ya andai, pikir-pikir. Normalnya harga telur ayam di pasaran berkisar di 25.000 rupiah hingga 27.000 rupiah per kilogramnya. Sebelumnya harga telur bahkan sempat mencapai 32.000 rupiah per kilogramnya.